Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 2 bertemu lagi dengan Ust. Sylvie Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke hari ini kita akan mulai video pembelajarannya Tentang menulis huruf tegak bersambung atau menulis halus Nah minggu lalu kita sudah mengenal huruf dalam tulisan tegak bersambung Kalian juga sudah menuliskannya Sekarang kita akan membuat kalimat Tetapi saat membuat kalimat harus ada ketentuannya dan harus ada yang perlu diperhatikan Pertama kita harus tahu pembunaan huruf kapital Apa itu harif kapital? Huruf kapital itu adalah huruf besar Bagaimana penggunaan huruf besar? Dan kita harus juga tahu cara penggunaan tanda titik Nah bagaimana cara penggunaan tanda titik? Nanti kita akan belajar Terlebih dahulu kalian perlu tahu huruf kapital itu ada aturan penggunaannya Huruf kapital pertama digunakan untuk menulis nama orang Misalkan nama U Silvi berarti U nya itu huruf kapital Silvi S nya itu huruf kapital Di awal kata nama orang Oke Yang kedua Di awal kalimat Di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital Tadi di awal nama orang Yang kedua Di awal kalimat Yang ketiga Penggunaan huruf kapital untuk nama hari Saya ingin salah salah Nah nama hari Lalu selanjutnya Nama bulan Kemudian Nama tempat tinggal Atau desa Atau jalan Nama kabupaten Nama provinsi Misalkan Kalian lihat di mana Di desa Sukamaju Berarti S nya huruf kapital M nya huruf kapital Nama kabupaten Misalkan Klaten Nama kejamatan Ngawen Misalkan ya Nama provinsi Jawa Tengah J nya besar T nya besar Oke Mungkin itu beberapa contoh penggunaan huruf kapital Besok hingga lastiga empat Kalian akan lebih tahu lagi Nah oke Kita akan coba mempraktekkan Membuat kalimat Dengan menggunakan huruf kapital Tak lupa Gunakan huruf tegak bersambung Siap Ayo kita gunakan huruf tegak bersambung Siapkan terlalu jauh Buku bergaris Atau buku halus Ustada akan membuat kalimat Ustada akan tulis dulu Yang belum tegak bersambung Ustada akan menulis Misalkan Nadia Nadia Tinggal Tinggal Di kota Klaten Itu Klaten Nama kota Berarti hurufnya besar Dan di akhir kalimat perlu dibubuhi atau diberi tanda titik Sebagai tanda kalau ini berhenti Ini perlu diperhatikan Perhatikan disini Kalian besar Karena nama orang berarti Hurufnya di depan harus besar Selain nama orang Kebetulan Nadia ini berada di depan kalimat Jadi nnya harus besar Oke Sekarang kita akan praktekkan disini Kita akan menulis Nadia Coba lihat Kemarin LKMU Ustada bagikan Huruf N besar Dalam tegak bersambung Seperti apa Ingat ya Taluk besar Harus tiga baris Satu Dua Tiga Nadia N besar Nadia N Jangan lupa untuk diberi tangan untuk menggandeng Kemudian kita tulis huruf A Ditutup Sambung tangan untuk menggandeng huruf D Sambung tangannya lagi I Nadia Ya Maaf Ustada Maaf A kecil masuk Ustada Terakhir tetap diberi tangan untuk menggandeng Nadia Tinggal T perhatikan Karena T itu agak panjang Jadi naik dua Garis Jangan lupa dikasih tanda Gandengan dulu T Lalu N Setelah dulu tangannya N Lalu G Ingat G Harus ke bawah Boleh dua baris Boleh satu baris Nah Tinggal L karena naik Nah Nadia tinggal D Di Di Kota K nya juga naik Boleh satu baris naiknya Boleh dua Boleh satu Setelah O O nya Cara membuat O lingkaran baru diambil ke sini T nya bisa buka Kasih tangan Kasih tangan Kota K T K nya besar Kalau K besar Harus tiga baris K besar K besar menurut tegal bersambung Berbeda dengan K K K N A T N Jangan lupa Terangnya diberi tanda T Oke Nadia tinggal Di Kota Klaten Oke ya Silahkan diperhatikan Itu Nadia tinggal Di Kota Klaten Nah Itu tadi Cara penggunaan Huruf kapital Dan juga Tanda titik yang tepat Nanti kalian bisa membuat kalimatnya Bisa diperpanjang Misalkan Nadia tinggal di Kota Klaten Ditambah lagi Nadia Sudah titik kan itu Nadia tinggal bersama Kakeknya Karena Ayah Nadia Sedang bekerja Di Jakarta Bersama dengan Ibu Jadi Satu kalimat Nanti bisa dikembangkan Menjadi beberapa kalimat Dan itu disebut Dengan Paragraf Kalian bisa nanti Membuat sebuah Cerita Paragraf itu Nanti Jadi sebuah cerita Nah tugas kalian Nanti silahkan Membuat cerita Dengan memperhatikan Tanda titik yang tepat Penggunaan Huruf kapital yang tepat Dan juga Ini tegak bersama Oke Nanti silahkan Dibuat kalimatnya Buat ceritanya Boleh beberapa kalimat Lalu digirimkan ke Wali kelasnya Masing-masing Oke Gampang ya Pasti Gampang Kemarin sudah bisa Oke Oke Baik Ustazah Akhiri Untuk pembelajaran Kali ini Semoga Kalian dapat Menulis Halus Dengan Beri Dan Mohon maaf Apabila Adik-adik yang Tidak Berkenan di hati Anak-anak Ustazah Akhiri Jangan lupa Untuk Rajin mencuci tangan Menggunakan Sabun Kemudian Menjaga Jara Dan juga Memakai Masker Ketika Berkini Siap Oke Ustazah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SP Muhammad Yafat Dan Cerdas Kreatif Kreatif Akhir 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 Akhir